Nama ku Alda Seorang mahasiswa semester 6 Yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung Kegiatanku sehari-hari sama seperti mahasiswi lain pada umumnya Kuliah dan sibuk mengikuti UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di himpunan jurusanku UKM yang kuikuti bergelut pada bidang kesenian Sunda Dan saat itu aku sedang mendapat tugas untuk menjadi salah satu pengisi acara di event yang ada di kota Bandung Kebetulan aku diberi tanggung jawab untuk sekaligus menjadi penanggung jawab tugas tersebut Jadi terpaksa selain ikut berlatih aku pun harus mengurus segala keperluan lainnya Alhasil beberapa minggu sebelumnya setiap hari aku dan teman-temanku banyak menghabiskan waktu di kampus Untuk berlatih dan berlatih lagi Hingga hari itu tiba Hari dimana kami akan mengisi acara Berhubung kami mengisi acara pada malam hari Siang harinya kami menyiapkan perlengkapan dan keperluan lainnya untuk dibawa kesana Ya seperti kostum, makeup, dan seperangkat alat gamelan lainnya Dan sore hari barulah kami berangkat ke tempat tujuan Untungnya tempat kami pentas tidak terlalu jauh dari kampusku Hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk kami bisa sampai kesana Sesampainya di tempat pertunjukan Kami disambut dengan baik dan hangat oleh panitia penyelenggara acara tersebut Mereka sangat ramah dan mengajak kami memasuki sebuah gedung pentas seni Yang ternyata cukup besar Dimana acara tersebut berlangsung Cukup lelah memang Karena kami harus mengangkat dan menyusun gamelan sendiri di dalam gedung tersebut Jam pun masih menunjukkan pukul 4 sore Sambil menunggu sejenak Aku pun beristirahat untuk melepas lelah Singkat cerita Acara pun beristirahat untuk menunggu sejenak Malam Terjadi sekitar jam 11 malam Setelah semua selesai dibereskan Mobil yang kami bawa pun melaju dengan kencang bersama teman-teman Dari perlengkapan Setelah selesai Lo pulang sendiri Setelah selesai Mungkin kutacapkan Mungkin kutacapkan Jalan Jalan yang sempat membuatku takut Setelah selesai Setelah sebelumnya Namun Namun Meskipun aku mencoba untuk tidak memikirkannya Entah kenapa Malam ini memang terasa agak berbeda untukku Ditambah Di sepanjang jalan yang kulalui ini Tak ada satupun kendaraan yang melintas Baik itu mobil Maupun motor Kini Aku benar-benar sendiri Dan kulihat Kini Sudah menunjukkan Hampir jam 12 malam Pantah saja sepi Pikirku Jalanan sedikit licin Dan hujan rintik-rintik masih saja turun Aku pun mengurangi kecepatan mobilku Dan melaju dengan santai Kuarahkan pendengar mataku Kesetia bunjur jalan Gelap Dan juga sepi Dan ketika kuarahkan mataku Tempat-tempat ke kanan jalan Tiba-tiba saja Dalam kegelapan Di jalan itu Mataku menangkap sesosok makhluk yang sangat mengerikan Memakai kain putih yang agak kotor Memakai kain putih yang agak kotor Dan basah Makhluk itu sedang duduk di atas dinding pagar Tertunduk dan mengayung-ayungkan kakinya yang diikat oleh tali Makhluk itu seakan mengetahui bahwa aku melihatnya Kini ku lihat sosok pocong itu Menantap ke arahku Lukanya hancur tak berbentuk Dan dia menyeringai ke arahku Tidak setengah Cepat-cepat kembali aku fokus melihat ke arah depan jalan Dan karena ketakutan Mobil yang ku kendarai ini sempat oleng Dan aku hampir menabrak ke batas jalan Aku mencoba untuk fokus menyetir Namun Semuanya terasa sia-sia Karena Ketika ku lihat dari arah spion Makhluk itu malah semakin mengikutiku Di sepanjang kutuan Dia Dia malah semakin mengikutiku Menampakkan dirinya dengan senyuman yang sangat menakutkan Ya Tuhan Aku benar-benar takut Aku hanya bisa membaca doa Di sepanjang perjalanan Sampai Akhirnya aku pun berhasil keluar dari jalan itu Sesampainya di kosan temanku Aku pun langsung bergegas masuk dan langsung tidur Aku tidak berani untuk menceritakan apa-apa Barulah Keesokan harinya aku memberanikan diri untuk menceritakan apa yang aku alami semalam Dan semenjak kejadian itu Aku tidak pernah berani lagi melewati jalan itu Salah satu jalan Yang membuatku trauma Sampai saat ini Apalagi Jika aku harus melewati jalan itu Sendirian Terima kasih telah menonton